masih cukup efektif melakukan hal-hal itu, dan kemungkinan di jelang 2024 nanti juga akan terjadi banyak hal-hal yang mungkin seperti ini, datang-datang ke pengajian ke gereja dan lain sebagainya tapi memang bagusnya juga adalah ini ada sinyal dari masyarakat bahwa masyarakat itu sudah muak lah ya dengan apa yang tadi Anda sebut sebagai politik identitas atau gini, kalau politisasi agamanya kejauhan atau politisasi agamanya itu menjadi tidak adil atau justru menyudutkan agama lain masyarakat juga akan bersuara dan akan membanjiri media sosial dengan protes-protes mereka yang kadang-kadang disampaikan dengan cara yang sangat lucu dan kadang-kadang bisa dengan cara sangat kejam jadi ini adalah juga peringatan lah buat semua kandidat presiden bahwa jangan bermain-main jangan bermain dengan politisasi agama jangan bermain-main dengan simbol-simbol agama tidak haram, tidak dilarang sama sekali tapi jangan main-main lah jelajahi cara baru mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari masuki dunia paling up-to-date hanya dalam satu news app dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif jadi tahu paling cepat download Metro TV Extend Sekarang